matang guys ini ayam panggang bubu pedasnya wow mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia hari ini saya berada di pawon leso bersama mbok mi yang akan memasak ini guys bagaimana cara memasak ayam panggang bagaimana cara membuatnya ala desa ikuti video saya kali ini sekarang kita ikuti mbok mi mau masak ini guys nah ini cetek geni guys menghidupkan api di pawonan ini namanya cetek geni jumpa lagi dengan saya di Sinta Ayu channel kali ini saya akan memasak dengan mbok mi pagi hari ini mbok mi ini rumahnya di sekitar lereng gunung wilis ya mbok mi ini mbok mi ini pawonnya pawon leso guys dengan kayu bakar ini sangat nyaman kalau untuk masak di desa ya seperti ini bahkan di gunung ya mbok mi masaknya nanti ayam panggang bagaimana caranya membuat ayam panggang ala-ala desa monggo mersani jangan lupa semuanya saja yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang di channel saya dan jangan lupa subscribe like komen dan share oke terima kasih kemanggang guys 125 ribu ini kalau di desa guys loh saya mau makan masak nah itu anaknya mbok mi guys nah ini nanti kita cuci dulu dua ini hanya 50 ribu oke kita beli sudah di paket seperti ini dibuang bulunya bulu ayamnya sudah gak ada ini tinggal mencuci kalau di desa itu cara membersihkan ayam ya hanya seperti ini guys kita beli sudah bersih tinggal mencuci cetik geninya sudah jadi api yang siap untuk memasak siap untuk buat masak ini ini kayu ramutan yang itu bambu kita manggangnya di wajan dari tanah liat ini kan libur jadi dua hari disini saya gunakan untuk memasak buat teman-teman semuanya resep ayam panggang kali ini ya ala-ala desa biasanya kalau di desa ini untuk selamatan untuk selamatan pingkung seperti ini nanti ya cara membentuk ayam panggang seperti ini guys gampang saja ini kalau orang desa itu pinter-pinter sudah dipanggang gitu saja mbak halon-halon satu lagi teman-teman ini pelan-pelan saja mbak biar teman-teman tahu seperti itu nah kepalanya diubetkan suwiwi kakinya gitu sudah sudah diangkat mbak terus dipanggang dulu teman-teman nanti baru dibumbui nanti kalau lepas ditali sama rafia oke apinya gimana mbak kecil apa sedang sedang saja guys katanya mbok mie mbok mie ini pinter masak loh guys nanti saya buatkan masakan dari mbok mie apa saja bisa juga camilan seperti wajik jadah nanti setelah ini kita buat wajik mbak saya bawakan ketan nanti iya diberi kuah ini loh guys diungkep dulu dipanggang ini gak diberi layak popong mbak ben nantep kayunya itu bersih loh guys tutup ini kayunya bersih karena ini suaminya mbak mie ini tukang kayu pinter buat segala macam alat rumah tangga diberi 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 bumbunya bahang merah, bahang putih kemiri, garam nanti ladanya lada bubuk ini diulek dulu sama kunyit juga udah mbak, diulek jahe sedikit juga ikut diulek guys ini guys pawon nyambuk mie itu disini dulu, dulu ini pawonnya itu pawon gedek guys, dari bambu sekarang sudah dibuat bataku seperti ini betulnya, buk mie itu nyaman di pawon gedek lebih alami kalau di desa itu bumbu ya diulek manual seperti ini, pakai layak, pakai ulek, kalau punya blender bisa juga di blender cuma sedikit kita masak dengan buk mie hari ini hari ini buat ayam panggang ala desa itu dipanggang sampai tidak berair kita balik jangan lupa dibulat balik tutup lagi ditumpangi atasnya kayu nah beginilah caranya memanggang ayam di desa ini nih loh guys kalau di desa santannya kambil asli bukan instan kelapanya guys diparut dulu katanya mbok mie sedep nanti makanannya enak nah ini guys sudah siap untuk dibumbui jadi sebelumnya kita panggang dulu seperti ini bumbunya digongso atau digoreng dulu bumbu yang sudah disiapkan tadi jadinya ayam panggang pedas guys ini bumbunya ada di deskripsi nanti bisa dilihat ya guys nah ini guys ini biasanya layahnya ini diberi air biar gak mau batir adukkan jadi bisa bersih seperti ini hemat guys nah ini bubunya digongso guys goreng sampai agak sat baru nanti dimasukkan santannya santannya dimasukkan masukkan masukkan ayamnya perlahan nah seperti itu kita masak sampai kuahnya asat guys dan bumbunya meresap ini diberi irisan daun pre guys ini tadi metik di depan rumah lupa gak belanja gak beli ya Alhamdulillah di depan rumah ini ada menanam sendiri guys ini tinggal terakhir diberi kecap dan penyedap rasa kalau mau selametan atau gendurenan kirim doa orang yang meninggal atau punya gaya apa aja guys membuat ayamnya dibuat seperti ini bisa kemudian kalau gak dibuat seperti ini gak pakai kuah pun juga bisa guys tapi hari ini saya akan sedikit membuat pakai kuah nyemak gitu nah ini ayam panggang bumbu pedas bisa diberi daun pisang guys nah seperti itu ditutup lebih sedap lebih nikmat apinya sedang kini kini jangan terlalu besar saat kuahnya dibalik biar matangnya merata dilihat guys ini kayaknya kuahnya sudah sat sudah matang ini sempur mbak ayo guys ayam panggangnya ayam panggang bumbu pedas ini guys ala desa ini beri kecap lagi guys diberi lagi satu kurang asin sedikit diberi garam guys ini caranya guys tinggal diangkat sudah matang ini ini bawang goreng guys matang guys sini ayam panggang bumbu pedas nya wow mantep letasnya kita beri bawang goreng mbak diangkat muni mbak ini sudah matang ayam panggang bumbu pedas oh ini sudah matang masaknya mbak mi hari ini ayam panggang bumbu pedas kita mau makan sudah matang ini wow bismillahirmanirrohim mantep enak guys ayam guys empuk ayamnya masih muda guys masalah desa tapi enak sekali makanya di depan palonan ayam ayam rewang ya mbak orang kayak rewang itu Rombok jatuh-jatuh mericau, berdua Kalau ayam panggang, itu biasanya ayamnya ayam muda, guys Ayam muda itu mesti enak, empuk Sampai jumpa dengan masakan bokmi berikutnya Sudah matang ini, ayam panggang bumbu pedas ala desa Selamat mencoba Semoga resep kali ini bermanfaat Dan dapat menghibur teman-temanku semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax